Gue seneng banget ya pastinya ya, gue super banget Walaupun prosesnya mepet, tapi hasilnya lumayan maksimal lah Dan untuk ditanyakan perasan gue, gue cuma bisa nyanyi satu anggung Sungguh aku bahagia punya single sendiri, anjay Tapi akhirnya terpikir gak sih, bilang maksudnya sampai akhirnya Trending bos, dan ini dalam waktu yang cukup singkat pak Ya itu alhamdulillah banget ya, apa namanya Antri-nya sembang apa namanya, orang-orang banyak yang suka itu di luar ekstek gue sih Gue berharap, gue berharap sih konten lumayan, maksudnya orang-orang mengaplisasi karya gue Tapi untuk masuk trending itu di luar dugaan gue juga sih Dan alhamdulillah baru satu hari udah masuk trending Dan itu gue sangat bersyukur sekali sih Bang, boleh mungkin diceritain sedikit tentang single lu mungkin, judulnya dan isinya mungkin tentang apa sih Judulnya sendiri kan melihatmu bahagia ya Dan secara garis besar untuk ceritanya sendiri emang gak jauh dari judulnya sendiri Untuk titik lainnya, melihatmu bahagia Dimana lagu ini menceritakan ketegaran seseorang dalam melihat orang yang dia sayang bahagia dengan orang lain Dan dari pesat yang lu sampaikan juga bang apakah kan banyak banget pasti yang pengen tau apakah ini sesuai dengan perasaan lu yang akhirnya lu tumpahkan dari Jadi gini, awal mula pertama kali gue ditawarin lagu ini Jadi gue ditawarin ya lagu ini kan Belum ketemu siapin, ini lagunya Lalu, beliau nawarin, nawarin ke gue Ki, abang pengen kamu nyetakan lagu Lagunya gini-gini, gini-gini ya Tentang apa bang? Tentang dulu katanya Mana lagu gue pengen denger, gue pengen denger Nah saat itu belum ada, belum ada lagunya sama sekali gitu Tapi dia udah punya gambaran akan seperti apa lagunya Dan hebatnya dia, dia cuma ngerjain lagu ini satu hari doang Satu hari doang ya, habis satu hari Dia bikin liriknya itu satu jam Range musik dan segala macemnya cuma satu hari gak nyetik Nah biasanya dia nanya, Rizky pengen musiknya seperti apa gitu Karena dia memang jendanya pop, jendanya pop-pop, milu-milu galau gitu Yaudah, besok gue dateng ketemuan, lagunya udah jadi Pas gue denger liriknya, tiap-tiap lirik Gue langsung ngomong ke dia Wah, lo kurang hajar lo Kurang hajar lo bang gitu Dan emang, apa namanya Emang, lagunya sendiri Tiap-tiap lirik dan kalimat itu emang maknanya sangat dalam sekali ya Dan kalo dibilang relate Ya, kalian bisa relate sendiri lah Tapi akhirnya dengan pake hati banget gak sih Akhirnya ketika lo tau liriknya itu dalam banget Terus ditambah juga Anjay ini gua banget nih gitu Terus akhirnya ketika lo terjemahin jadi karya tuh kayak Nyes banget gak sih? Apalagi udah jadi gitu sekarang udah denger banyak orang Iya, gue pertama kali Ketika ketemu pertama kali Beliau dengerin lagunya Gue langsung disuruh Test vokal kan Dan saat itu gue ngerasa insecure tuh Gue ngerasa gak kedi dengan suara gue Gue takut Wah ini, gue takut kuping orang Sakit gitu denger suara gue kan Ternyata setelah gue dengerin Tiga kali, tiga kali doang tuh gue dengerin Bang Syafik nyuruh gue test vokal Gue dengerin Setelah jadi gue dengerin kok Ternyata suara gue gak jerek-jerek amat gitu ya Jerek doang gitu Enggalah Alhamdulillah yang bagus ya Sekarang gue Jadi, gitu Jadi untuk penelitian sendiri Emang kan gue di-direct Di-direct sama Sakit terlebih sendirian Jadi ya Kayak Beliau tuh ngasih arahan lah Supaya Anggep ini walaupun lo gak terjadi Anggep ini kisah lo Ingat yang sedih-sedih gitu ya Jadi penghayatannya bisa bagus Bisa maksimal gitu Dan Alhamdulillah setelah gue Setelah Jadi lagunya Responnya positif gitu Dan orang kayak ngerasakan Wah Kak Lagunya sampe Wah aku melek-melek dengernya gitu Dan gue Seneng sih Akhirnya Gue punya sesuatu varia Yang mendapat respon positif dari orang banyak Mungkin selain fans, keluarga, dan orang-orang Rilis Gue udah dengerin Gue Saya udah ngasih ke Ray Ngasih ke Tinda Nanya pendapat kan Ini gimana sih Wah Wah lagunya bagus-bagus Segala macam Nih nyindir nih maksudnya nih Kayak gitu-gitu lah Kayak ngeladik-ngeladik kayak gitu Si Ray juga Wah bagus sih lagunya Insya Allah Lagunya bisa Disukai orang banyak kayak gitu-gitu lah Dan Alhamdulillah selalu jadi Emang lagunya hasilnya bagus Dan banyak warna juga yang suka sih Dan akhirnya Apakah memang Ada rencana Bang Mungkin nantinya lu akan Fit dengan Apa yang sekarang Gak jadi kayak-kaya terimakas Apakah nantinya Wah kayaknya kita harus bikin Fituring Untuk Satu project bareng gitu Udah terpikir kan Ya untuk Plannya itu Belum ada sih Ya Mudah-mudahan nanti Bisa jadi sih Bisa jadi gue agendain Untuk Misalkan Misalkan Dicuri bareng Lesti Atau mungkin Cover lagu Cover lagu mas-masing Lesti cover lagu gue Gue cover lagu Lesti Kita belum tau Belum ada rencana resist Tapi mudah-mudahan Kita bakal peningin sih Dan Ya Mudah-mudahan ini juga Gue berharap juga Ini bukan single pertama gue sih Gue berharap nanti Next mungkin ada lagu tentang percaraan Anjay Bang Ini lagu lu juga Sama Lesti lagi Trending Bisa jadi mau balap-balapan Gimana Iya Ini kan lu sekarang dituju Dan Lesti Pertama Pertama Ya Seperti gue bilang saya Bulgun tadi sih Gue gak terlalu ekspek ya Dengan nama trending segala macem Gimana Gimana Karena Yang penting bagi gue Menurut gue adalah Respon positif masyarakat tuh bagus Yang nge-feel banyak Berarti Orbatil yang mengerin banyak Yaudah gitu Masalah trending Itu bonus bagi gue Dan ya Kalau emang dikasih Bisa trending Ya Alhamdulillah Kalau ebon enggak Ya Gue bersyukur aja gitu Dan untuk masalah balap-balapan Ya Ya kembali lagi Kalau emang Kalau emang Bisa trending 1-2 Ya Alhamdulillah banget gitu Bisa trending dengan Berbarengan dengan Lesti dan Gue gitu Kedeketan ya Biar gak jauh kan Biar deket Kalau jauh-jauh kan agak Enak Ditambah juga kan Selain Selain lagu Lesti Lu juga nih Baru keluarin single Kan ragunya Ray sama Itu kan juga Lumayan tuh bang Itu akhirnya udah Bertiga lu ini Udah kayak lagi mau perajai Trending bosku Ya apa ya Seperti yang lu bilang tadi Gue juga ini sesuatu yang gak Gue sangka ya Bulan 2020 ini kayak Berkah sendiri bagi gue Disamping banyak emosi bang Belanda kita Ini Alhamdulillah jadi Ladang Rezeki juga buat gue Buat Ray Buat Lesti juga Dan untuk Itu Ya Sesuatu yang gak Gue sangka-sangka sebenernya Gue gak nyapa dari Mulai awal pertemuan gue Awal gue Dateng ke Nikan Dinda Yang akhirnya Yang gue Enggak Enggak pengen trending Gue gak pengen trending malah sebenernya Karena gue gak niat juga bawa kamera Nge-vlog di Nikan Dinda Gue cuma menein undangan Dinda doang Menein undangan untuk dateng Karena gue dina Gue wajib dateng doang Dan akhirnya trending Dan setelah itu Gue Satu acara Satu program dengan Lesti Yang gak gue rencanakan juga Gue cuma menghadirin Gue cuma dateng Sebagai minta kamu Yang mana sebagai minta kamu Gue harus Tampil maksimal Untuk menghibur pemirsa kan Dan akhirnya Penonton banyak seneng Dan itu juga Bukan Diluar Diluar Indi gue Diluar expect gue juga sebenernya Makanya Ketika gue bangun Asisten gue Atau keluarga gue Juga pada bilang kan Itu video tadi malem Yang tayangan tadi malem Trending Semacam Satu Satu Tiga Empat Gue kaget loh Wah Gokil Anjay Ngerajai loh Satu Tiga Empat Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Berlanjut Gitu Tinggal sekarang Makanya Gue Bersyukur banget Di 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 balik Di balik Banyaknya Terjadi Sesuatu Hal yang Ya Penimpa negara kita Penimpa dunia juga Ada sesuatu hal yang Yang gue dapet Soal lagi bang Ini kan Yang menarik adalah Ketika lu share ini di Youtube Dan banyak orang yang cintai Karya lu Apakah nantinya Akan jadi banyak Tuntutan-tuntutan lagi bang Mungkin dari netizen Untuk Bang bikin lagi dong Bikin lagi Bikin lagi Apakah lu akan memenuhi ekspetasi mereka Atau memang Lu Kayak Ya udah ketika gue mau bikin karya Gue akan bikin gitu Apalagi lu Berbarengan juga dengan Dunia lu di seni peran Ya Mudah-mudahan sih Mudah-mudahan sih Mudah-mudahan sih Gue harapnya Ini bukan single pertama Seperti gue Ya kalo emang Mungkin Kita gak tau gak Gak nyampe sebulan Mungkin ada single gue Lagi gitu Tentang Lagu Jatuh Cinta Kan gak tau kan Jatuh Cinta sama siapa nih bang Kalau sekarang Jatuh Cinta sama Fans-Fans gue Yang cintai gue Yang bisa di Malaysia Dan mungkin akhirnya Seperti apa sih bang Akhirnya kan Ini udah berjalan Dengan baik gitu Komentar mungkin Lestinya sendiri Gitu Ibarat kan Dede nih Yang lagi Uh Iya Jadi Dede juga sempet dengar Sebelum Redes juga sempet dengar ya Kita dengar Dede Dan Dede Kayak Dede bilang Kak aku kesel banget denger liriknya Lu kenapa? Ini naku banget Gitu-gitu lah Oh jadi ada kesamaan ya bangnya Maksudnya ada kesamaan dalam arti Lesti juga punya Masa lalunya juga Lalu juga dengan masa lalu Gitu 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 Dan Lesti gak senang sih Alhamdulillah Lesti juga Suatu kebangunan tersendiri loh Bagi saya Seorang penyari penantang baru Dipuji Teman penyari yang udah Punya nama gitu kan Dan ibaratnya supportnya tuh Sama orang yang udah duluan ya bang ya Iya Senior saya loh Bukan Bang Lesti kan kemarin Bang tau gitu Ngucapin sama ngasih kado habis bang Iya Mungkin sih Mungkin sih Mungkin karena Gue takut ya Takut apa ya Kan Jadi kita masih temenan Takut Maksudnya Yaudah gitu Yaudah gitu Yaudah Temenan dulu sekedar Kerjasama Itu dulu Sebenarnya kita emang Emang ya deket sebagai teman Sekedar bertukar sampah Kalau kedepannya mungkin Bisa Jalan Yaudah gitu Dan akhirnya Banyak Banyak komentar Sudah disamatkan belum hubungan berdua Sudah diapa? Disamatkan dalam arti Udah Yuk Kita pacaran aja deh Gitu Gue kan gak mau pacaran Hmm Menegaskan ya bang dengar Berarti tidak mau pacaran Maksudnya Ini Harus Di Maksudnya juga Mikiran gue tuh gak mau pacaran Gue tuh pengen Kalau udah klop Udah deket Yaudah Mika aja Gak sekerawah Gak sepanjang Tapi Dede sendiri Sering dibawa juga dalam Sujur Untuk Doa Doa bang Jadi kayak lu Bisbudu Sholat Assalamualaikum Waktu berkatu Terus berdoa gitu bang Ya gue Ngedoain Ini dulu lah Gue ngedoain sama orang Keluarga gue Pasti Pasti Masa gue Doa gue harus gue umur-umur sih Ya enggak Maksudnya Apakah terselip gitu Kita bicara terselipnya Nah Doa biar cukup rahasia gue Dan Tuhan Biasanya gue tau Bang Dengar-dengar nih Katanya mau malam mingguan bareng Nggak ada Lo udah ngeramit garis apa Orang lo budek Jadi ada yang ngomong tadi Informasinya Mengatakan bosannya Hari ini mau jemput Si Dede Enggak ada gue jemput Enggak ada gue jemput Enggak ada gue Gue ada jemput Itu mobil gue Mau taruh doang mobil gue Jadi emang malam minggu nya Malam minggu gue di rumah sendiri Baca buku Nonton film Video call Sambil ngeliat Kusingan orang lagi berdodohan Kusingan orang lagi pacaran Bang mungkin Lu bisa ngasih tau gak sih Ke pemirsa nih Ibaratnya Lu sering banget ngomong anjay Terus kayaknya Lesti udah udah mulai-mulai tuh Anjay juga Apa sih coba Anjay itu kayak Suatu apa Buka apa Bukan suatu Kata spontan Ketika gue ngeliat Ngenyanyi sesuatu yang Asyik juga nih gitu ya Makanya pertama kali gue nyanyi lagu tuh Lagu dangdutnya Lesti tuh kan Memandang Anjay Ngenyanyi dangdut Kayak gitu Kayak sesuatu yang Gak expect dua Gak gua sama-sama Gua bisa nyanyi gitu Kayak gitu Awal mulanya Ternyata Deddy gue ikutan Iya Dan lu kaget gak sih Ketika Kok udah mulai sama Deddy ngomong gak anjay Makanya Makanya kita sering nyanyi bareng tuh Sungguh Aku bahagia Anjay Akhirnya kataannya sendiri jadi rame tuh Gua Gua bukan dipanggil Bang Bilar lagi sekarang Bang Anjay Asyik Bang Anjay Udah muncul nih Sampai Sampai diliat di postingan lu semalam Sampai kayaknya lu ngejelasin gitu Apa sih deh Gua kasih tau ya Padahal ini Anjay itu ini Karena Pada rame tuh kata-kata Anjay Gua bercandain aja Gua share di postingan gua Anjay itu Hasil perkawinan silak Antara anjing dan ayam gitu Anjay 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 Kalo mukanya anjing Baru ada ayam gitu Bang Agak sedikit mundur sedikit Tadi Kan Tadi bilang gak mau pacaran ya Kalo udah Temu cocok Langsung kau ah Nah Kalo sama Deddy sendiri Klop gak udah Ya belum lah Kan Untuk Deket tuh Butuh proses juga kan Gak mungkin Gua cuma baru 4-5 kali ketemu Tiba-tiba Ayo kakak gua kita Gua tarik gak mungkin Karena kan kita pengen nikah itu kan Ketika kita udah ngerasa pas Nyaman ya udah Kita berangkatnya nikah tuh Sekali semerindu Berangkatnya Jangan karena kita Kebawa nafsu Pengen nikah buru-buru Terus Merasa Oh iya dah Sosok nih Sebenarnya kita belum yakin kan Akhirnya kita nikah Kanda sih gua Gua ngomong kayak gitu Gua sebenernya Yakin dulu Gua mantep nih Cocok nih buat gua nih Misalnya udah 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 emang udah dekat banget lah Gitu istilahnya Baru gua Seret kekawa Kalo dia gak mau gua paksa Ini Kanda Tapi Ngerisiknya dulu udah Baru itu udah move on lah ya Gak bisa Loh kapan saya gak move on Dinda itu kan Dinda itu kan Emang-emang cuma sahabat saya Cuma temen saya Gitu Ya Mereka Pemindosiar Minta gua untuk Supaya Tampilin gitu Karena mereka juga Nge-cet akadonya Ya udah lah Gua dijar Gak udah lah Tadi gua emang gak pengen sama sekali Nge-fors Gila-gila gua Gua kasih Gua kasih di situ Sepatu Gua kasih Sepatu Ya terusnya Adalah kan Sepatu itu kan Di pake untuk Melangkah Ya Periringan Dan untuk Mangka ke depan Gua berharap Ya Sepatu itu Selalu dipakai Terus sebagai peningat juga kan Dan Apa namanya Dan sebagai Untuk Supaya itu Mangka ke depan Berbarengan Gitu Berbarengan Berbarengan Melangkahnya Berbarengan Wajah Ya Pokoknya yang Berangkah aja Langkahnya ke depan Pasti Bukan mundur ya Bang yang menarik lagi kan Ini Selain Lagu lu yang akhirnya Trending juga Belum lama lu update Kayaknya Berapa jam lalu Lu update juga di channel Menarik banget tuh Ajak Mami Dateng ke Berbalestibus Apakah Sinyal apa sih bang Mungkin Yang lu sampein Nol Salah ngepus lu nol Jadi bahan sama mereka nol Masa besok nih Ya Apa ya Ya Kan gua emang Emang Sehateran ya Sehaterannya gua tetap jaga Dan jemputan emang Saat itu kan gua lagi syuting video clip Certanya Bukan Certanya sih Emang gua lagi syuting video clip Dan lokasinya Itu deket rumah Lesti Rumah Dede Dan Selain itu Ibu gua lagi ikut Ibu gua lagi ikut Terus Gua bilang Ini Rumah Lesti deket kok bu Oh mau dong ketemu Ibu juga seneng Melihat anaknya Yaudah Sembari Karena pulangnya cepat juga Sebetulnya Dan rumah Lesti yang deket Dari lokasi tim ini Akhirnya gua kesana Mampir Nah karena gua mampir Yaudah gua Keren kebutuhan bawa kamera Gua kepikiran Yaudah Buat konten Youtube Buat menghibur Fans kita Gitu Tapi akhirnya memang Apakah Kan itu di judulnya tuh Aduh sarkas juga bang gitu Terbilang lu bawa Seserahan Bawa seserahan Walaupun Itu kan bukan gua Itu tim gua yang Buat judul Buat thumbnail Jadi ya Ya itu kan Faktor penarik ya Faktor penarik nonton Dan Untuk judul itu Karena emang Bukan dari gua Tapi untuk review Emang kadang gua Preview juga kan Isinya gitu Tapi kan ga klik Berklik banget kan Emang Sempet ada kaliman itu Bercanda Tapi Pokoknya tonton aja deh Youtubenya Belum promosi Tapi akankah Bang Bawa seserahan Beneran Saat itu emang Emang bawa Ini bawa makanan Yang kepala itu seserahan Ih Dan itu emang Berarti bisa dibilang Itu pertama kalinya Ibu ketemu sama Lesty Pertama kali Pertama kali Dan apa komentarnya bang Akhirnya apakah Kan terlihat dari Dari perjemahan Channel lu tuh Kayaknya seru banget gitu Sampai ngobrol Oh udah nonton Iya bang Maksudnya Sedeket itu gitu Seintim itu lah Apakah memang Itu sinyalnya Apakah emang Untuk menuju serius bosku Gitu Ya Kan tujuannya emang Seatulah Ami Responnya positif Dari ibu gua sendiri Ibu gua sendiri Senang banget Anaknya emang ramah Dan Bisa mengambil hati Orang utama gua juga kan Gitu Lu kan paling gak Bisa ngeliat Ini Orang yang sopan Baik Kayak ngerangkul-ngerangkul gitu Anak manja Jadi ya Ya seneng Bahwa banyak ya anaknya Gitu Dan itu udah masuk kriteria Juga ke nyokap lu kah Bos lu Dari Dede Lesti nya gitu Dede Lesti Dede Biasanya sendiri Tiba-tiba Tiba-tiba Semper kaget Semper kaget Karena Kan gak Tapi saya sempat gila Gua sempat gila Kayak Ini Ibu kan lagi Lagi namanin kakak nih Namanin kakak Shooting 30 ini Gapapa ya Ada ibu yang Wah serius kak Ya udah Akhirnya kaget juga dia Tapi gapapa kak Malam-malam ibu Diajak gini kesini Kan udah nyemus Biar nyemus Ketemu orang tuanya juga dong Gitu Pertemuan antara Kedua orang tua Bisa dibilang begitu gak Bang Ya Ya Karena Sebagai tamu Orang-orangnya ikut ini Ngobrol Gitu Pasti Ngejamu kita juga Bang Dan Kan ada beberapa komentar Kalo gua liat tuh Di kolom channel lu Kayak Apakah udah menentukan tanggal Ampe sebelumnya tuh Bang Tuh Gimana itu lu menanggapin Apakah benar gitu Di balik konten itu Memang ada tersirat Untuk niat yang baik Bosku Emang kita Gak ada nanti tanggal sih Tanggal Ngerilis single baru Gini Capa Wah ada-ada aja lu Gak betul Gak betul Tapi itu lu kalo lu bisa cek Gak Itu kan sebatas Sebatas silaturahani sih Karena gua betul Emang dekat rumahnya Ya udah mampir sementar Gitu Dan akhirnya kesan yang Yang akhirnya didapet Setelah balik Dari rumah Lesti Mungkin dari nyokap Sudah apakah Yang disampaikan ke lu Bosku Ya yang disampaikan Nyokapnya Lesti Dan nyokap lu juga gitu Setelah pertemuan kemarin Nyokap Lesti tuh gak Gak banyak bicara orangnya Gak banyak bicara orangnya Nyokap gua sendiri ya Gak harap ya udah Kayak baik-baik aja Gitu Kalo emang Temenan ya udah Jaga Teman kemana dengan baik Gitu Jaga temannya Tapi sebagai tamu kan pasti Ngobrol-ngobrol Gitu bang Ada kecocokan gak bang Antara keluarga dia Sama Keluarga lu sendiri Karena keluarganya emang welcome Dan keluarga gua juga Apa namanya Emang Apa namanya Ramah tamah lah ya Bisa dibilang ya Ya udah nyambung aja gitu Ngobrol Dari personal lu kan Bang Bil Itu juga yang Orangnya tuh Selengean juga Terus lucu Gak ada gue ada kalem sekarang Lucu Lucu juga gitu Terus Yang ngeliat Lesti nya juga Kalo ketemu orang juga Sukanya begitu Itu kayak Ada kesamaan yang Gak bisa dibilang Ini mungkin jodoh gitu Bisa dibilang gitu gak sih Ya gak tau Masalah Jiro kan Gue gak tau Kalo emang cocok ya Klop ya Mungkin penilaian orang Di luar sana Banyak yang bilang kita Klop Karena secara kita emang Satukan aktual Dan kalo Banyak juga orang Yang bilang tuh Fans tuh Wah kalo satu rumah nih Pasti pecah nih Rusuh nih Sama-sama rame kan Belum lagi nyokap gua tuh Nyokap gua kan suka Bercanda juga tuh Kenapa aja Nge-reep-reepin mulu kan Di Youtube gue kan Pake nge-reep-reepin lagu lagi Sungguh aku bahagia punya Mantuknya edang dun Hal banget nyokap gua tuh Tapi akhirnya nyokap gua aja udah bilang Itu Makanya kan Makanya kan Makanya itu Dan jadi konten juga kan Di Youtube gue Dan banyak orang yang Malah Mungkin Sekarang banyakan fans Emak gua daripada fans gua sendiri Serius bang Iya Bang Tapi kan kemarin nih Kedua orang tua Bertemu nih Ya kan Mungkin ada obrolan gak sih Kayak Ini anak kita dijodoh-jodohin nih Atau kita dijodohin buruan gitu Iya Kan awalnya gitu bang Dari Leslar nih Ya Ya gak ada sih Maksudnya belum ada omongan gitu Wah Bersikira-bersikanda kan Emang saat itu kan Kita gak lama juga sih Jadi gak Gak panjang obrolnya Kedepannya mungkin Akan lu Bawa lagi kah Kalo misalnya Memang ada waktu Dan kesempatan gitu Untuk Ya mungkin Entah makan bareng bang Sama keluarganya Lesti Atau hang out Dan lain-lain ya 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 Kemungkinan Gak tau sih Belum Belum tahu Belum ada plan juga Ya bisa jadi Jadi Gak juga kan Ya Sekarang fokus gue Agenda gua Apa ya Gue fokus ke Lebih ke Ya udahlah gitu Jadi dulu Memangin single gue dulu Untuk Apa namanya Ya Sembari Sembari kita tetap jaga Hubungan baiklah Jadi satu-satunya Kalau Gak tau ada Mungkin Berbalik bang Ke rumah Sama Gantian gitu Orang tuanya Gitu Dek 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 mau kesini ya Mau orang tua Dek Gak lah Gak tau Gak tau juga Dia juga belum ada rencana Mau kesini Tapi kalau di luar Konten sendiri Misalnya kayak Koleh di Youtube sendiri Kalau di luar Kamera Dia masih Ketemu gitu Namunnya Masih sering Jalan banget Berapa 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 Berapa